Muslim sejati itu adalah yang dia sangat berhati-hati dengan lisan ucapan dan tangan perbuatannya Sehingga dia tidak menyakiti, tidak menggalimi, tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya Kalau ada yang mengaku Muslim, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengaku beragama Islam Tetapi sukanya mengganggu orang-orang di sekitarnya Menyakiti orang lain dengan lisan ucapannya Mendalimi orang lain dengan tangan perbuatannya Ketahuilah, dia bukan Muslim sejati Melainkan dia hanya Muslim kaleng-kaleng Muslim palsu Muslim kawe Karena Muslim yang orisinil, yang asli Dia tidak mungkin menyakiti atau mengganggu ataupun menggalimi orang-orang di sekitarnya Selamat menikmati